Oke di pembahasan kali ini kita bahas terkait dengan adanya Freemason di Indonesia Tapi saya batasi dengan dua pembahasan saja Dengan pertama bukti adanya di Indonesia Dan juga bukti wujud keberadaannya di Kota Makassar Kalau ada Karena Datanya itu kita ambil dari jelas dari Universitas Leiden Kita coba cek nanti Ada berita Ya berita yang membahas tentang Freemason Terus ya kita ambil data juga dari sini Tapi kita cross check juga Lewat referensinya ada 8 referensi Yang dimana ada 8 referensi ini kemudian dirangkum menjadi satu artikel di Wikipedia Jadi Freemason di Indonesia itu sudah terbiang sangat lama ya Sudah dari tahun ini 1962-1962 Dan bukti kuat keberadaannya bahkan sampai menimbulkan kontroversi Sampai-sampai juga Presiden Soekarno Lalu Jembalan Negara Melarang keberadaan loji agung Indonesia Dan organisasi lain yang mengikuti adanya Freemason Tapi saya tidak terlalu membahas terkait dengan Freemasonnya Pastinya teman-teman Penjelasan-penjelasan baik di buku atau video lain yang membahas terkait dengan Freemason Dan disini di Wikipedia Dirangkum terkait dengan Ada beberapa loji Loji itu bangunan tempat Atau tempat berkumpul Dan disini Ya banyak ya Lojinya Ada di Kota Semarang, Padang, Jogja sampai ya Ada di Kota Makassar Tapi nanti kita cek Kota Makassar Terus Di berita ini Di berita ini Juga membahas terkait dengan adanya Freemason Dimana pokok-pokok membahasannya ya Pertama Dari sisi Freemason itu sendiri Sisi sejarahnya Ini Dan Juga ini Terkait gedung Yang ada di Jakarta Gedung Bapenas Sekarang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nanti kita pelatkan Nanti disini Terus Apalagi ya Terkait berita ini Nah ini asal-usulnya juga disini Dibahas Dan Natar belakang lainnya Terkait dengan Freemason Jadi Kalau misalnya teman-teman Mau Tahu Ya nanti saya selamatkan lah Di deskripsi Dan Ini Sebagai lembaga instansi Akademik Universitas Seliden Jadi kita butuh data dari Universitas Seliden Jadi kita Nanti Coba cari Kita buktikan lah Bangunan Beberapa bangunan yang ada disini Apakah betul ini logi ada Atau Hanya sekedar Data saja Data tulisan Nah Terkait dengan Freemason Simbol yang paling Erat dengan mereka Yaitu Simbol-simbol ini Terutama yang ini Jangka Saya tetap tahu ini apa penggaris Ini jangka Dan huruf G Saya tidak mengerti Apa maksudnya Dan juga Simbol-simbol lainnya Bisa dilihat Nanti Sedangkan searching saja Di Mesin pencarian yang macam Google atau Bing Atau mesin pencarian yang lain Ada juga Di galeri di Wikipedia Macam ini Saya klik saja Salah satunya Di Dimana Di Beaten Zord Atau Bogor Nah Kalau kita Bisa lihat Disini Apa ini 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 Simbolnya Ya Tidak asing Sama tadi Simbol yang ini Yang ini Ini ada di Bogor Tapi Di Daerah Bogor Ya Jelaskan dia Di daerah mana Dan ini Tempat Ya Berkumpul Yang mereka Ini Saya tahu Ini Ketelangannya Tahun berapa Yang jelas Ini Bukti Bukti Autentik Keberadaan Krim Indonesia Terus Nanti kita Cross-check Disini Di data Universitas Oke Langsung saja Logi yang pertama Ini kan Semarang Coba Cek Ya Kita Kita Pilih All Collections Supaya Ini ada Beberapa Data Yang memang Terkoneksi Dengan Data Pusat Di Layden Mereka Sudah bagi All Collections Saja Kita Copy Paste Apakah Ada Atau Tidak Mari kita Cek Dan Ini Hasilnya Ternyata Datanya Valid Ingin Hatinya Apa Ya Kita Close Kita Ubah ke Bahasa Indonesia Kita Copy Paste loji mason lakon yang setahun video disemaran ya loji mason katanya dan ini dia lojinya bangunannya ini besar kita baca keterangannya ini apa ya di catatannya Hai kita copy bahasa belanda kita coba bantuan Google Translate saja gedung loji diresmikan pada tanggal 27 Oktober tahun 1900 lama sekali Hai loji ini mungkin ini semacam nomor administrasinya ya di freemason Hai berarti sebut dengan rumah setan bahwa rumah setan Oh ini terbelakang darinya ya yang ini yang pengambil gambarnya ternyata disebut dengan orang waktu itu orang-orang menyebutnya rumah setan kita baca informasinya digital image judulnya ini jadi gambar dibu diambil atau dibuat oleh ini ini kode administrasi apa ya digitalnya atau arsipnya subjek wah ini kenapa Leiden Universitas Leiden ada subjek ini remesandri berarti kalau ada klasifikasi atau subjek seperti ini artinya bukan cuma satu dong berarti banyak ya lebih dari satu berarti di Indonesia valid ya bahwa betul keberadaan ini remesandri itu ada berarti terkait dengan hal yang pertama ini bukti adanya ya jelas ada remesandri Indonesia Hai karena ini ada bukti bangunannya ternyata foto dan ini di validasi oleh ini Universitas Leiden lembaga lembaga akademik terus tadi yang kedua wujud ada di maka ini yang menarik yang dimakasara kalau ada tidak coba kita cek tadi sempat namanya nanti kalau teman-teman mau cek yang lainnya silahkan ini coba melci nomor ini big adult kita ubahkan langsung ke sini ke sini ke old collection ke base ya ada lama ya dan ini dia hasilnya ada ada ternyata kayaknya kita ke sini dulu luar biasa ya remesandri sampai ke Makassar wah ini dia langsung wah itu simbolnya di 1883 erbit aderblogi ini ini kalau tampak dari depan seperti ini kecil ini tapi ya lagu-lagu ini punya siapa organisasi sekalas Freemason yang latar belakangnya ya mereka merekrut ya orang-orang yang bukan orang abal-abal saya tahu saya konon lagi-lagi subjeknya ini remesandri artinya banyak banget dan gambarnya diambil oleh ini blender-brandis jenis rship digital image ternyata di Makassar cuman tidak diperkuat ya dengan informasi apa namanya keberadaannya dia atau di peta peta lama ternyata mungkin karena saking rahasianya mungkin tapi ini terang-terangan ini serius karena orang pun karena dia lihat dengan jelas tulis logi ada sembolnya ya identik lah khas dengan ciri khas dari Freemason itu sendiri ini gambarnya coba lihat ya ah 1900 ya wah betul iya betul ini ada juga bangunannya kita cek di deskripsinya kalau mau dibaca saya lihat dipost saja videonya digital image building Freemasonry Makassar Suri Selatan luar biasa jadi bukti keberadaan Freemasonry Makassar itu juga valid karena yang validasi ya ini diperkuat dengan data ini foto ada 2 foto ini dan masing-masing foto punya penjelasannya atau belakangnya yang mengambil itu siapa dimana dan tahunnya itu publisnya kapan nah oke itu saja kalau teman-teman mau cek sendiri nanti saya sematkan ini apa link dari Universitas Leiden oh ini tadi Freemason oh iya tadi kalau jadi 2 ini secara generalnya ya mati Indonesia itu betul-betul ada organisasi ini Freemason dan itu serius bukan apa ya bukan informasi yang simpang siar lagi karena tadi diperkuat dengan data-data valid dari Universitas Leiden mereka sudah lama berdiri cuman pergerakannya tidak terbilang rahasia tidak tahu karena kawan katanya semua anggotanya adalah anggota yang perekutanya tidak abal-abal apa ya bukan abal-abal lah bukan soal ya hari ini yang eh saya masuk organisasi tidak seperti itu pasti punya prosedur yang ketat untuk menerima penggutangnya tersendiri terus oh iya ada satu yang ini katanya di Jakarta itu ada indikasi kuat juga basis ke penggutang ini ini katanya ya saya coba cross-check saja oh iya bundaran hari ini kan sisi utaran yang begini nah tapi kalau kita ubah orientasinya seperti ini Coba perhatikan Sisi sebelah sini Untuk jelas Saya Pakai dulu tools yang satu Ini saya pakai google art Saya crop dulu yang ini Oke jelas Jadi saya gambarkan Ini 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 coba pentingkan arah Diolah ini 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 kalau kita lihat Ini mengingatkan saya dengan simbol Cari langsung ya Nah ini Simbol ini Identik memang Dengan gerakan Freemason Ini 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 bundaran HI Terus Ini untuk memperjelas Yang tadi Arah jalan itu ya Langsung saya tadi Nggak bilang simbol ini Oke selanjutnya Bergeser sedikit Ke arah sini Nah ini Ini kan orientasinya Ya ini tadi Kantor bakpenas Yang katanya Salah satu pusat gerakan Dari Freemason Kalau saya ubah orientasinya Seperti ini Nah bisa dilihat Kira-kira terlintas Gambar apa ya Atau Di kepalanya teman-teman ini Sepertinya gambar apa Kalau saya mau memperjelas lagi Saya capture dulu Saya coba gambarkan Coba patikan arah sini Ini Ini Turun Naik Ke sini Ini Ini Dan Ini Identik dengan Simbol ini Ini Kan Identik dengan Simbol ini Nah ini tadi Tapi ini masih Konspirasi ya Kita tidak tahu Kebenarannya bagaimana Tapi ya malam-malam Oke cukup Pembahasan kali ini Walaupun ada yang Mau Pembahasan terkait Hal-hal yang Kalau kita eksplorasi lagi Silahkan Di Komentar saja Walaupun ada di kritik Langsung saja Komentar Oke Terima kasih Sampai jumpa di